Hari ini bukanlah hari biasa karena kami akan mengadu warna hitam dengan pink dan pink dengan hitam. Siapa yang tahu akan jadi seperti apa? Kita hanya bisa duduk dan menikmati pertunjukan. Duduk yang nyaman dan kita mulai. Wow, tunggu sebentar. Hidang raksasa apa ini? Itu burger terbesar yang pernah aku lihat. Emma siap menerkam miliknya. Ini enak banget. Dan itu langsung membangkitkan nafsu makan. Perlu sedikit saus tomat. Sementara Lily dengan Rama mencoba membantu temannya. Kenapa tidak melakukan sesuatu yang kayak keju di burgernya? Hah, ini pasti lucu. Uh, dia jatuh. Nonak kecil cantik dalam balutan warna pink meremehkan kekuatannya. Dan burgernya hancur berkeping-keping. Bakalan lama nih bersihinnya. Permen? Hmm, tidak buruk. Cuma agak kecil ya. Sementara kotesan satunya dapat hal takarun sungguhan. Ini impian semua orang yang suka manisan. Emma tidak berencana berbagi dan Lily tidak akan berlutip memohon. Dia akan menikmati porsi kecilnya sebisanya. Rasanya enak banget. Jadi Lily juga senang. Aku penasaran bagaimana rencana Emma menangani batu besar itu? Ya ampun. Beritahu aku, dia punya rencana. Ronde ini akan waktu seharian kalau kayak gini. Ah, membosankan. Atau tidak? Emma membawa senjata besar dan alat-alat listrik. Ide yang bagus? Wow. Bukankah itu yang disebut inovasi? Meskipun. Tunggu dulu. Bau apa itu? Ah, ah. Apa lidahnya baik-baik aja? Itu pasti sakit. Lily, selamatkan temanmu dan cepatlah. Satu ember air dan lidah Emma jadi dingin. Ya, terkadang kecepatan bukanlah yang terbaik. Tahan teleponnya. Kami tidak pesan kaktus. Ini bahkan tidak bisa dimakan dan mengerikan. Ini butuh lebih banyak kreativitas. Untungnya, Emma adalah pemikir yang cepat. Tanpa duri, tanaman ini terlihat lebih baik. Uh, tapi masih nggak enak. Lili menemukan metode yang lebih baik. Dan sepertinya dia berhasil. Lanjut terus. Permen karet seribu kali lebih baik daripada kaktus. Semua orang menyukai hal ini. Tidak terkecuali mereka berdua. Emma membuka kulungan pertamanya dan langsung memulai bisnisnya. Kita semua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wuh, gelembungnya gede banget. Nah, seperti itu menaik perhatian Lily dan... Emma terlihat seperti monster sekarang. Baiklah Lily, tunjukkan apa yang kamu punya. Hmm, permen karet pink biasa? Yang terbaik. Emma tidak melupakan apa yang telah dilakukan pada gelumbungnya. Dan dia lagi bikin rencana balas dendam yang jahat. Sementara Lily sibuk ngunyah, Emma menunggunya mencapai final. Wow, itu bukan sesuatu yang kamu lihat tiap hari. Semoga perjalanmu menyenangkan Lily. Sampai jumpa. Bersiaplah kalian. Lihat cipiran itu. Apa Emma pengen bibir yang lebih besar? Gak yakin dia menginginkan sebesar ini? Ini juga lesat dan luar biasa. Wow, dan mereka juga punya sirup kejutan di dalamnya. Aku bisa bayangin betapa enaknya itu. Terbaik di dunia menurutku. Hmm, kelihatannya ada kotor-kotor yang datang dengan suguhan ini. Sebenarnya ini bukan perampilan yang buruk. Bagaimana menurutmu? Lily sangat terhibur, tapi Emma tidak suka dijadikan bahan lurucon. Jangan kesel ya. Dalam amarahnya, dia menyerang satu orang yang duduk di sebelahnya. Apapun untuk mengalihkan fokus darinya, Emma bahkan melangkah lebih jauh dengan meletaskan sirup ke kepala Lily. Agak kasar ya? Dan sangat lengket. Sekarang meja telah dibalik dan Emma bahagia lagi. Makaron? Uh, aku cemburu banget sekarang. Mereka terlihat mengugah selera. Seperti yang kalian tahu, Lily adalah penggemar berat kue ringan dan renyah ini. Dia bisa makan ratusan kue. Tapi itu tidak akan menghentikannya untuk mempermainkan Emma. Tutup mata adalah kesalahan pemula. Uh, Lily hampir saja ketahuan. Ini dia. Caba itu akan menyusulnya kapan aja sekarang. Tuh, aku menyebutnya luka bakar. Semuanya adil dalam cinta dan tantangan Emma. Itulah nama permainannya. Wow, ini sesuatu yang tidak biasa. Mari kita pecahkan misteri ini. Baiklah, ini terlihat seperti lembaran gami. Tapi apa itu? Emma mengerti apa yang ada di tasnya yang mereka punya. Ini akan jadi sesuatu yang berbeda. Itu adalah bungkusan besar batu, Pop. Jadi lintenanya adalah menaburkannya dan menggulung lembarannya. Nah, itu baru enak. Lucu dan lezat. Lily siap mengulangi penampilan temannya. Tapi Emma tidak akan membiarkan semua berjalan lancar. Likit lebih dari yang diinginkan Lily. Ups. Lily, kamu mungkin mau mengabaikannya? Buang-buang tenaga bukan ide yang baik. Ledakan. Syukurlah wajahnya masih utuh. Hampir saja. Emma, lucuan itu benar-benar keterlaluan lain kali. Hati-hati ya. Permainan berlanjut. Dan cewek cantik kami dapat prosi berikutnya. Botol yang cukup menarik. Anak-anak cuma bisa mimpi diberi botol penuh rasa seperti ini. Tapi kayaknya minum dari botol itu tidak terlalu baik. Tuh, Lily tidak tahan lagi dengan gudaan Emma. Dia mengambil botolnya dan menggunakannya sebagai pistol semprot manis untuk melawan Emma. Ayo, tenang semuanya. Yang terakhir, dua cola kencang. Ping, itu pasti baru. Tapi Lily tidak tertarik untuk mencobanya. Dia mau minum yang biasa-biasa saja. Sekali lagi, Emma akhirnya basah kuyuk. Emma menggunakan taktik pengalih perhatian yang telah teruji di sini. Dan makanan penutup disajikan untuk semua. Monica, Katie, dan Ted lagi bersenang-senang. Ha? Ted yang paling bahagia di sini. Bisa dimengerti karena dia punya segulung burger. Monica baru saja menghabiskan porsi kecilnya. Cepat banget. Katie juga tidak mau kalah sama siapapun. Dan dia menunjukkan kemampuannya dalam menghancurkan makanan. Penampilan yang bagus. Ted mau bikin babak ini semenarik mungkin dan mulai membangun menara burger. Kita semua pasti pengen makan, kan? Membangun sesuatu itu gampang. Tapi untuk memastikan tidak runtuh... Yup, itu tidak gampang. Tapi untungnya rasanya tetap enak. Oh wow, yang benar saja. Mentos dan Coca-Cola. Kita semua tahu apa yang akan terjadi. Dengan rasa takut dan tangan gemetar, Ted membuka kaleng kolanya. Hmm, ya itu mengecewakan. Kalian semua bisa menarik nafas lega dan Ted bisa minum sodanya. Tidak masalah. Baiklah, sekarang giliran Kathy dan segalanya akan memanas. Itu botol yang jauh lebih besar. Boom. Harapan itu menyegarkan. Sayang sekali tidak ada yang tersisa untuk Kathy. Mungkin kalau dia mau lepas bajunya. Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya. Kita punya Monica. Ini akan jadi ledakan besar. Guys, kalian mungkin mau menjauh dari layar juga untuk menjaga-jaga. Dan itulah. Dia meledak. Semua orang berada di zona percikan. Jangan coba ini di rumah ya. Orang tuamu tidak akan terhibur dengan hasilnya. Kami punya es krim. Kami punya sendok. Tapi ukurannya tidak cocok. Semua orang sudah dapat sepasang benda lucu. Monica mencoba menyendoknya. Tapi itu tidak seharusnya. Itu keluar dari sini. Dan dia memperlakukan capilannya seperti makanan kecil. Agak menjijikan ya. Tapi demi apapun, es krimnya hilang. Apapun itu yang Ted dapat, benar-benar enak. Sendok ukuran sedang dan sekotak es krim ukuran sedang. Berantakan banget sih, Ted. Kathy, itu artinya giliranmu. Embar es krim laksasa itu sangat besar. Dan butuh waktu lama memakannya dengan sendok sekecil itu. Dua lainnya tertidur sambil menunggu. Berapa lama waktu sudah berlalu? Satu hari? Seminggu? Setahun? Oh, dia membuatku. Apa dengan prosi yang sedikit ini? Hmm, Ted juga tidak hidup dalam mimpinya. Dan entah gimana, piring Katie benar-benar kosong. Gak adil ya? Gak ada yang senang. Tapi Monica tahu bahwa satu skitless lebih baik daripada kosong. Ted agak serakah ya? Tapi dia juga pemain sendirawai yang bagus. Sekarang itu baru namanya trik. Hmm, semuanya jadi makin aneh. Ada apa dengan paningnya? Kayaknya gak ada hujan hari ini. Ya, setidaknya bukan hujan biasa. Tapi hujan skitless udah dimulai. Kalau saja cuaca buruk selalu semanis ini. Hujan permen dan badai es krim itu luar biasa. Yeah! Ted, Monica, kenapa wajah kalian? Ya, beberapa permen pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Tapi bukan masalah besar. Sekarang waktu tiap alwan kita berjuang. Oh, Kit Kat. Apa kalian menyukai permen batangan renyah ini? Semakin banyak coklat, semakin enak rasanya. Monica mabuk kuasa dengan semua ketik di depannya. Monica, kamu harus agak slow sekarang. Ted tidak akan munda apapun. Dia akan segera menggali. Sekecil apapun kursinya. Hmm, kerenyahan itu adalah musik di telinga. Katie? Wow, jadi besar atau pulang ya? Kalau itu cara dia makan akan lebih banyak kekuatan untuknya. Meskipun agak menakutkan ya buat kita yang nonton. Baiklah, sekarang untuk acara utamanya. Monica dan tepungan permen batangannya. Dan apa kalian lihat ini? Dia tahu persis bagaimana dia akan makan semuanya. Resep yang cukup menarik ya. Meskipun untuk melakukannya, kamu memerlukan kekuatan super seperti Monica. Wuh, itu pasti sup yang manis. Telur? Rasanya jauh dari kelezatan coklat yang di babak tadi. Kalian bertiga suka telur? Ya, aku rasa tidak. Katie, kamu yang paling berani. Ayo duluan. Huh, telur mentah tepat di mulutnya. Itu menjijikan. Kayak tidak akan memputih teladannya. Dia punya ide jenius. Kita akan lihat. Hei, Bung. Lebih hati-hati ya. Ups. Dan ini akan jadi apa? Jus telur? Lihatannya biasa saja, tapi rasanya tidak enak. Tapi siapa yang mengharapkan yang lain? Oh, tidak. Apa? Apa yang terjadi? Teman-teman, ada petunjuk? Kayaknya ini tempat khusus untuk mereka yang menyelesaikan ronde telur. Tapi bagaimana dengan Monica? Gak ada kata tidak, sayangku. Itu adalah kejatuhan epik tepat ke kolam yang dibuat khusus buat dia. Telur mentah berceceran. Aku penasaran apa dia bisa membersihkannya dari rambut dan bajunya? Jangan mengetahuin teman kayak gitu ya. Uh, kayaknya kain bertiga perlu mandi sekarang. Oh, tidak. Cabai. Ini semakin gak mudah. Dan untuk satu kontestan yang beruntung, babak ini akan jadi super pedas. Yaitu Ted. Oh, tidak. Kami turut perhatian, tapi kami tahu untuk apa kamu datur ketantangan ini. Kathy mengambil camelan tertipis dari cabainya dan langsung merasa kebakaran. Oh. Monica mengambil cabainya dan langsung mencicipinya. Itu berani banget. Basuh dengan air sekarang. Kakak tahu apa yang menunggunya dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubahnya. Ayo lakukan. Tidak ada jalan keluar untuk sekarang. Satu-satunya cara untuk memadapkan api adalah dengan seember air. Syukurlah ada banyak air. Seth yang malang. Dia butuh satu adub dua menit. Hmm. Itu aja. Satu permain karet. Karet duduk lebih cantik kali ini. Tapi pemenang besar adalah Miss Monica dengan tembakan yang panjang. Kathy tidak menunggu. Dia memasukkan permainnya ke dalam mulutnya. Ternyata dia bukan ahli meniup gelembung. Tapi Ted pikir dia bisa menunjukkan kepada semua orang bagaimana ini dilakukan. Dia sudah latihan di bidang ini, tapi selalu ada calah. Gelembung akan muncul. Cepat atau lambat? Ted, luangkan waktumu dan bersihkan dirimu. Monica gak main-main. Gak ada trik atau urusan lucu. Dia cuma memasukkan permain karet sebanyak mungkin ke dalam mulutnya. Dan dia sekarang mau pamer. Bahkan gelembung Ted gak ada apa-apanya dibanding punya dia. Ini mungkin ekor dunia. Seseorang panggil Guinness. Masih melengkat pada balonnya, Monica mulai melayang. Sampai jumpa, Monica. Semoga perjalanmu menyenangkan dan bertahanlah. Beruang kenyal yang manis. Beruang kenyal? Uh, sekarang masih banyak lagi di mangkuk itu. Tidak buruk. Tapi kalau ada tentara virtual, itu lebih baik. Kathy mau pamer dengan satu beruangnya. Kalau kamu gak punya banyak, buat itu tak terlupakan. Ted juga suka main-main sama makanannya. Ibunya pasti terkejut dengan kelakuannya. Tapi itu cukup menghibur. Girls, jangan seperti tongkat di lumpur. Kenapa ngeliatin kayak gitu? Monica saat ini lagi di langit ke sembilan. Bukankah kamu mau menggantikannya? Dia menyembuhkan diri sama temannya. Tapi keserakahan bisa kembali menggigitnya. Pernahkah kamu menemukan dirimu dalam situasi ini? Apa kalian menikmati video kami? Bagikan dengan teman-temanmu. Beri kami jempol dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa lagi. 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 Sampai jumpa lagi.